Pembelajaran tatap muka PTM di SMA Negeri 1 Boyolangu dan SMA Negeri 1 Kedung Waru Tulungagung dihentikan untuk sementara waktu. Hal itu pasca ditemukan 11 siswa SMA N1 Boyolangu dan 7 siswa SMA N1 Kedung Waru terkonfirmasi positif COVID-19. Dua sekolah tersebut telah mengambil kebijakan pembelajaran jarak jauh selama 14 hari. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung, Trenggale, Sindu Widya Badra mengatakan dari belasan siswa yang positif COVID-19 tersebut hanya satu yang menjalani perawatan, sedangkan siswa lainnya dalam kondisi sehat. Pasca, Pak, yang PTM-nya dihentikan sebentar, Pak? Ada dua, Boyolangu dan Kedung Waru. Karena SMA Satu Tulungagung, sebetulnya ada cuma 7 anak. Satu, satu anak kemarin Jumat hari ini ditresing oleh Dinkes. Tapi dihentikan juga, Pak, di SMA Satu Tulungagung? Di SMA Satu belum, baru nanti ini. Kita lihat hasilnya hari ini. Upaya, Pak, untuk kemudian tidak menyebarkan yang lain, SMA Satu Tulungagung, dan lain sebagainya, Pak? Ya, kami rapatkan dengan kepala sekolah dalam waktu dekatannya secepatnya. Total siswa yang terpapar berapa sih, Pak? Di SMA Koyolangu itu 11, terus di Kedung Waru itu 7. Sementara itu, Bupati Tulungagung, Mario Tobirowo mendukung langkah yang dilakukan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah telah menggerakkan seluruh komponen pengendalian COVID-19 sehingga temuan kasus di lapangan bisa cepat dikendalikan. Guru pembelajaran tatap muka itu harus juga sudah memenuhi persyaratan, sudah vaksin, juga pakai masker. Ini yang penting, pembelajaran tidak maksimal sekarang dirubah. Bahkan dari Pak Kacapin, Tulungagung ini untuk SMA dan SMK, itu mungkin karena peningkatan cukup sektifikan akan diadakan satu, akan di-evaluasi bahkan sampai dengan sementara ini di-stop dulu pembelajaran langsung dan daring. Ini saya pikir satu tindakan yang bagus dari Pak Kacapin ini. Perlu sistemnya dirubah, ataupun bila mana tidak dilakan-lakan sementara dihentikan sistem pembelajaran PTM langsung ini, sehingga perlu ditata sedemikian rupa. Sistem daring boleh, kan bagus sekarang. Pak-anak harus kembali ke 50 persen, Pak. Ya, rencana gitu. Berdasar data Satgas Percepatan Penagulangan COVID-19 Tulungagung, pada Senin 7 Februari tercatat penambahan sebanyak 13 kasus baru dan 14 kasus sembuh. Jumlah kasus aktif sebanyak 28, dengan rincian 18 dirawat dan 10 menjalani isolasi. Agus Mendan, JTV Tulungagung.